Pemirsa debat perdana Pilpres 2019 tinggal hitungan hari, apa saja perbedaan antara debat Pilpres 2014 dengan 2019 dan berikut kami akan memaparkan sejumlah data dan faktanya bersama rekan saya Kevin Egan, silahkan Egan. Baik, terima kasih Zaki Arvan, pemirsa pada minggu depan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, kita akan menyaksikan secara perdana, debat perdana antara Capres-Cowpres dalam pemilihan Presiden 2019 ini. Dengan tema hukum, ham, korupsi dan terorisme akan berlangsung di Hotel Bidakara. Meskipun kemudian debatnya belum berlangsung namun perdebatan antara materi dan juga tata cara penerapan debat ini sudah berlangsung antara kedua tim pasangan calon Capres dan juga Cowpres seperti mengenai perdebatan penyampaian visi dan misi dan juga mengenai adanya bocoran pertanyaan. Saya akan tampilkan kemudian perbandingan data pelaksanaan debat tahun ini kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan debat Capres-Cowpres pada tahun 2014 yang lalu. Pemirsa kita lihat data berikut ini bahwa pada tahun 2014 debat berlangsung lima kali dengan dua kali debat Capres-Cowpres, dua kali debat Capres, satu kali debat Capres dengan tema yang pertama pembangunan demokrasi, pemerintahan dan hukum. Dan kemudian debat yang kedua bertema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang ketiga adalah politik internasional dan ketahanan nasional, yang keempat pembangunan SDM dan juga IPTEC. Dan kemudian debat kelima memiliki tema pangan, energi dan lingkungan. Kita bandingkan dengan tema yang kemudian diperdebatkan pada tahun ini, kita lihat data selanjutnya ini pemirsa ini adalah debat 2019, ada lima tema. Kita lihat yang pertama adalah hukum, ham, korupsi dan juga terorisme akan berlangsung pada minggu depan 17 Januari 2019 dengan Capres dan juga Cowpres akan ikut berdebat. Untuk tema kedua ada energi, pangan, SDA, lingkungan hidup dan juga infrastruktur akan berlangsung pada tanggal 17 Februari dengan calon presidennya saja yang akan kemudian mengikuti debat ini. Sedangkan untuk tema ketiga, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial dan kebudayaan adalah debat yang kemudian akan berlangsung pada tanggal 17 Maret dengan calon wakil presiden yang kemudian akan berdebat. Sedangkan untuk debat keempat dengan tema ideologi, pemerintahan, hankam dan juga hubungan internasional ini akan berlangsung pada 30 Maret dengan hanya calon presiden yang akan mengikuti debat dan kemudian yang untuk kelima adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan dan industri. Untuk debat yang kelima ini belum ditentukan tanggalnya namun demikian calon presiden dan juga calon wakil presiden akan mengikuti debat ini. Kita akan melihat kemudian perbandingan debat di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2019 pada tahun ini. Pada tahun 2014 panelis tidak mengejukan pertanyaan dipandu oleh satu moderator dan kemudian durasi debat 90 menit dibagi dalam 6 sesi, format pertanyaan tertutup. Nah kita akan lihat kemudian bagaimana dengan debat di tahun 2019. Kita lihat data selanjutnya bahwa di tahun 2019 ini panelis tidak mengejukan pertanyaan. Memang peran panelis ini pada saat debat tidak mengejukan pertanyaan, mereka hanya merumuskan sebuah pertanyaan yang kemudian sudah diberikan kepada KPU hari kemarin. Dan pada tanggal 10 pertanyaan tersebutlah yang nanti akan diberikan kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk kemudian nanti dipersiapkan jawabannya. Kemudian dipandu oleh dua moderator, kita sudah tahu ada dua moderator yang ditunjuk, ada Irakusno dan juga Imam Priyono. Dan kemudian durasi debat 90 menit, sedangkan format pertanyaan terbuka dan juga tertutup. Ini salah satu bagian yang kemudian berbeda dengan di tahun 2014. Kita lihat untuk format pertanyaan terbuka memang pertanyaan sudah diberikan kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tepatnya pada tanggal 10 Januari 2019. Untuk tertutup setiap pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden diminta untuk mempersiapkan sebuah pertanyaan yang akan diajukan kepada lawannya. Namun demikian tentu saja pertanyaan ini tidak diketahui oleh lawannya tersebut. Dan memang pemirsa debat ini akan berlangsung pada 17 Januari 2019. Kita akan nantikan bersama seperti apa berlangsungnya debat tersebut dan nanti akan disiarkan secara langsung di Metro TV. Dan pemirsa tema terkait dengan penegakan hukum dan juga pemerintahan yang bersih dari korupsi sama-sama membuka debat pada Pilpres 2014 dan juga 2019. Kami memiliki kutipan kuat pernyataan visi Joko Widodo dalam hal menciptakan pemerintahan bersih dalam debat Perdana Pilpres 2014. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal. Yang kedua setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang. Penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan. Ini harus diperbaiki, ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo.